DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati membantu korban banjir di desa Pasuruan, Kecamatan Kayan. Pembagian bantuan berupa ratusan kardus mie instan itu dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Pati Ali Badrudin dengan dibantu para kader dan pengurus DPC PDI perjuangan setempat. Pendistribusian bantuan berupa makanan cepat saji ini dibagikan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir dengan diangkut menggunakan perahu. Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi sosial yang digagas oleh anggota DPC PDI Pati dari fraksi PDI Perjuangan untuk membantu warga korban banjir. Menurutnya, banjir di Kabupaten Pati ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius karena selalu terjadi saat musim hujan. Yang mana yang duduk di legislatif adalah terkait dengan infrastruktur. Tentunya nanti akan melakukan pinjuan atau kajian di mana infrastruktur yang rusak tentunya akan segera kita perbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan saluran-saluran yang rusak tentunya akan kita perbaiki. Yang mana terkait dengan pertanian nanti karena kita ada di legislatif. Sementara itu, Kepala Desa Pasuruan, Kecamatan Kayen, Warsito mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah dibagikan kepada warganya. Dia berharap ke depannya ada penanganan banjir dari pemerintah pusat dengan menormalisasi Sungai Juana karena akibat melopni aliran Sungai Juana setiap tahunnya desanya menjadi langganan banjir. Ini perjuangan, ini yang dipropori Pak Ali Badrudin untuk DPRD Kabupaten Pati. Ini sangat membantu penduduk yang kebanjiran karena ini mereka tidak bisa ada mata pencarian sehingga tidak ada income. Kalau dibantu gini, sangat membantu. Untuk mengatasi masalah itu ke depan, Ali Badrudin yang juga merupakan Ketua DPRD Pati ini akan mengajak pihak eksekutif untuk mencarikan solusi yang nyata untuk menangani banjir. Selain itu, dirinya juga akan mengupayakan bantuan untuk warga petani yang gagal panen dengan memitakan bantuan bibit dan alat pertanian, terutama bagi petani di daerah rawan banjir